Eh saudaraku ini informasi kita lihat ya dimana pasukan Rusia buka supermarket gratis di Ukraina dan warga pun mengucapkan terima kasih Nah kalau kita lihat sekilas ini ya Nah selama operasi militer khusus pasukan Rusia mengirimkan lebih dari 150 ton bantuan kemanusiaan ya kemanusiaan Bantuan tersebut didistribusikan secara langsung untuk penduduk di pemukiman wilayah tersebut Ini banyak ya makanan-makanan ya Militer Rusia juga mendistribusikan bantuan tersebut dengan membuka supermarket yang ada di wilayah Karkov dan membagikan secara gratis kepada seluruh warga Nah ya Alhamdulillah video pendistribusikan bantuan kemanusiaan itu dibagikan langsung lewat akun telegram resmi kementerian pertahanan Rusia pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Nah ini masyarakatnya ya Pondistribusikan bantuan ini juga dibagi oleh pasukan Rusia di beberapa tempat agar tidak membuat antrian yang panjang Ini kawan Nah penduduk setempat berterima kasih kepada pasukan Rusia atas bantuan yang mereka berikan Nah ini dibagikan ya kepada warga setempat Inilah misi-misi kemanusiaan Kalau kita lihat video-videonya kawan ya Dimana memang warga ini sangat butuh bahan makanan Kita berdoa semoga saja Penduduk setempat berterima kasih kepada pasukan Rusia atas bantuan yang mereka berikan Kita berdoa kawan Semoga Rusia dan Ukraina sudah berhenti perang ya Berhenti Stop or Karena banyak efeknya ya Jadi Di sini kita sudah perlihatkan videonya semuanya Ya Kita berdoa setempat berterima kasih kepada pasukan Rusia atas bantuan yang mereka berikan Ya mudah-mudahan ya apalagi kedatangan Pak Jokowi ke Ukraina dan kunjungan ke Rusia Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa segera berhenti ini ya Karena kalau sudah peran terjadi begini kan Semua akan mengalami kerugian Ya Nah inilah situasi Di Ukraina ya Ini suasana Ukraina Nah demikian kawan Ya ini sekedar informasi Ya Mudah-mudahan Ya kita berdoa sama-sama Semoga Oh Perang yang ada di antara Ukraina dan Rusia ini bisa segera berhenti Ya Kedua negara bisa saling menghargai saling menghormati Apalagi kita sudah monitor bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi sudah Berupaya 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 untuk berkoordinasi dengan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Karena kita sudah tahu dalam undang-undang dasar kita di pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak berperi kemerdekaan dan tidak berperi keadilan Nah Yang jelas kalau ada dalam perang seperti ini Yang mengalami kerugian besar adalah rakyat sebuah negara Maka kita bersyukur di Indonesia ini tidak ada perang seperti yang antar negara ya Walaupun demikian kita sebagai rakyat Indonesia Sebagai warga negara Indonesia harus tetap Siap-siaga Dengan cara menjaga persatuan Indonesia Jangan tercereberai Mengingat sumber daya alam negara kita Yang melimpar ruang Tentunya ini akan menjadi incaran Negara-negara lain untuk bisa Menikmati sumber daya alam kita Berbagai cara mereka akan lakukan Jadi tetap kita harapkan persatuan Indonesia Dan mari atas nama misi kemanusiaan Mari kita sama-sama menggelarakan stop war Atau berhenti perang Ya antara Rusia maupun Ukraina Dan dimanapun berada Kita hanya bisa menyuruh seperti itu Menyuruhkan Semoga para pemimpin-pemimpin yang Sedang berperang negaranya Bisa segera Mendapat Petunjuk dan hidayah agar berhenti berperang Permasalahan Ukraina dan Rusia Hanya mereka yang tahu kita hanya bisa lihat di Kalau kita ini sebagai netizen hanya bisa Menonton di video Melihat di youtube dan di beberapa media sosial lainnya Tentunya alasan mereka berpang itu kan pasti ada Rusia menyerang Ukraina pasti punya alasan Ukraina mempertahankan diri juga pasti punya alasan Dan alasan mereka adalah Benar menurut mereka masing-masing Ya Kita hanya tahunya Dan bisa menyuruhkan agar perang mereka berhenti Itu saja Ya Masuk Jadi itu kawan Ya semoga saja Ayo masuk Semoga saja peran di Ukraina dan Rusia ini bisa segera berhenti Dan Tidak perlu lagi Ada yang seperti ini Jadi kita berharap Kita akan Terus menyuarakan Stop War Berhenti perang Dimanapun Hanya itu yang bisa kita lakukan Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik Tentunya kita mengikuti kebijakan politik Luar negeri Negara kita yang bebas aktif Yaitu tidak Mendukung Blok A Blok B Atau mendukung negara manapun Dalam situasi-situasi seperti ini Yang tidak boleh mendukung salah satu negara untuk ikut dalam Bloknya Yang jelas Politik negara kita adalah politik Luar negeri yang bebas dan aktif Tanpa terikat oleh blok Manapun Demikian saudaraku Tolong bantu bagikan pedonya Kita doakan saudara-saudara kita semuanya Sesama Saudara-saudara sesama Manusia ciptaan Tuhan Yang ada di belahan Eropa Agar mereka bisa hidup damai seperti yang ada di negara kita Yaitu negara kesatuan Republik Indonesia Demikian kawan Tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harkamati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh